Sialong, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan rendungan harian, Sabtu 18 November 2023, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menerangi hati dan pikiran Saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, rendungan harian yang tertulis dalam Injil Matius, Patsal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekristianan kita selalu diperhadapkan dengan penderitaan, dengan pergungulan, dengan tantangan. Bahkan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengikut Yesus, haruslah memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Artinya kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan penderitaan, dengan tantangan. Bahkan melalui firman Tuhan hari ini, Yesus berkata bahwa, Aku menyuruh kamu. Yesus mengutus kita, sebagai anak-anaknya, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, domba adalah hewan yang lemah, hewan penurut, tidak memiliki pertahanan diri yang kuat, dan tidak memiliki kecenderungan menyerang makhluk yang lain. Berbeda dengan serigala. Serigala adalah binatang yang buas, gemar menyerang dan memangsa, hewan yang liar, dan hidup bebas mengikuti nalurinya untuk bertahan hidup. Yesus mengatakan bahwa kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini menggembarkan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen diutus ke tengah-tengah dunia ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, bahkan di dunia ini kita diperhadapkan dengan serigala-serigala dunia yang mau memangsa kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kita diingatkan, bukan berarti kita menjadi domba yang empuk dimakan oleh serigala. Bukan berarti kita menjadi domba makanan yang empuk, tetapi Yesus mengatakan, kita harus menjadi domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengatakan kita bahwa kita bagaikan domba yang lemah-lembut, domba yang penurut, domba yang senantiasa cerdik seperti ular. Mengapa dikatakan cerdik seperti ular? Padahal ular itu adalah sering digambarkan dengan binatang yang jahat, binatang yang lecik, binatang yang mengerikan. Tetapi ada satu sifat ular yang mungkin tidak kita ketahui. Ular ketika mengetahui ada gangguan, ada masalah di hadapannya, dia akan menghindari masalah tersebut. Dia akan pergi jauh dari masalah tersebut. Tetapi merpati juga sering digambarkan sebagai hewan yang jinak, sebagai binatang yang disukai banyak orang. Tetapi merpati bisa terbang jauh. Hal yang menarik dari merpati adalah sejauh apapun merpati itu terbang, dia selalu ingat pulang ke tempat di mana dia dibesarkan. Karena itu Yesus menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai domba, sebagai orang-orang yang digembalakan oleh Yesus, harus senantiasa cerdik seperti ular. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada persoalan, pergilah kepada Yesus. Pergilah kepada Tuhan kita yang telah menggembalakan kita. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan pikiranmu. Tetapi kita harus tulus di dalam kehidupan kita. Merpati sering digambarkan sebagai lembang perdamaian. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan, haruslah cerdik, haruslah tulus. Cerdik dalam arti, jangan mengandalkan kekuatan, tetapi kalau ada masalah pergumulan, mengadulah kepada Tuhan, carilah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan senantiasa tuluslah di dalam menjalani hidup ini. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup ini. Yakinlah, kalau kita sebagai gembalaan Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. tetapi maulah dituntun oleh Tuhan, dan tetaplah memiliki hati yang penurut kepada Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah menjadi jemaah Tuhan yang setia, yang percaya kepada Tuhan, dan tetap mengimani Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak di surga atas sapaan firmanmu yang telah menerangi hati dan pikiran kami di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Kami tahu hidup kami sebagai anak-anak Tuhan sering diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, pergumulan penderitaan. Bahkan engkau berkata bahwa kami seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigalah. Dan engkau mengajak kami supaya kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan kasih Tuhan, dan senantiasa tulus di dalam menjalani hidup ini karena kami yatin dan percaya semua hidup kami di dalam pentahuan Tuhan. Berkati kami Tuhan, semua jemaatmu di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Kiranya kami dimampukan menghadirkan damai sejahtera Tuhan, menjalani hidup kami di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami bisa memperoleh pengharapan di dalam kehidupan yang kekal. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami supaya kami layak menerima berkatmu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.